Dung, 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 tak, tak, ma, jreng. Wow, happy banget hari ini selalu makan makanan yang enak banget. Aku masih mau kulineran di daerah Jakarta Barat, nama tempatnya warung soto tangkar. Udah ada sejak tahun 90-an, sehari bisa ngabisin puluhan sampai ratusan soto tangkar loh. Kejamin gak sih bakalan seendol apa dan senikmat apa? Mari kita serbu guys. Kali ini aku bakal pesen dua soto tangkar dengan jenis isian yang berbeda. Yang pertama ada soto tangkar daging. Buat nemenin si sotonya, kita potong-potong dulu si tomat dan kentangnya. Baru disusu sama dagingnya yang super melimpah ini. Kalau udah langsung aja yuk guys. Kita gak lupa kasih taburan bawang goreng dan daun bawang. Wah, ini soto selanjutnya bakalan kita pakein jeroan. Ada babat sama kikil guys. Ditemenin sama kentang dan juga tomat. Nyiler banget aku ngeliatnya. Gak lupa soto-sotonya bakal kita kucurin jeruk nipis deh. Nikmatnya banget kan guys. Jangan lupa kasih dek. Buat soto tangkarnya yang super ngena ini. Apalah arti makan soto tangkar tanpa temen-temennya. Wah, iya sih besti. Maksud aku tuh tanpa tahu. Tempe dan ati ampel lah. Jadi aku bakalan pesen juga nih guys. Aduh, besti. Langsung kita kupas tuntas aja yuk rasanya guys. Yeay, sekarang aku lagi jalan-jalan ke Puri. Ini aku lagi mampir ke warung soto tangkar ibu Rani. Mereka punya soto banyak banget. Yang pertama ada soto daging. Ini soto babat. Tidak di ampelah, tempe tahu. Udah pasti nih endul banget. Aku nyobain tempenya baru saja ngena guys. Nah, sekarang aku mencobain dulu yang namanya ini. Wih, wih. Soto daging. Wow. Dagingnya ada kikil-kikilnya gitu. Tuh, nih liat kikil-kikilnya. Ya. Dagingnya potongnya gede-gede banget. Nah, sekarang kita eksekusi dulu yang namanya kuahnya besti. Nah, ini kuahnya pake santen. Tapi santennya juga gak terlalu lekoh guys. Mari cobain dulu bismillahirrahmanirrahim. Wuh, ini sotonya tuh kayak punya karakter gurih-gurih manis gitu guys. Tapi aku tertarik dengan dagingnya yang gede-gede banget. Uh, lala. Coba. Ada tomatnya. Ada kentang. Tuh, liat guys. Dan mereka tuh selain daging, ada kikil-kikilnya. Tuh, liat. Coba yang originalnya dulu ya. Kikil sama kentang sama dagingnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelas info ya, sotong tangkar itu masakan khas Betawi. Nah, wajib banget kalian tahu. Tangkar artinya iga sapi. Kata tangkar ini berasal dari bahasa yang dipake waktu jaman penjajahan Belanda. Yang sampai saat ini masih digunain.